Sementara itu pemirsa sebanyak 150 warga Winong Desa Selarang Kecamatan Kesukihan Cilacap berunjuk rasa di depan kantor dinas lingkungan hidup. Mereka menagih janji terkait penanganan masalah debu batu bara. Warga meminta bagaimana caranya debu tidak lagi menyebar di pemukiman warga. Sebanyak 150 warga Winong Desa Selarang Kecamatan Kesukihan Cilacap berunjuk rasa di depan kantor dinas lingkungan hidup. Kedatangan mereka menagih janji terkait masalah debu. Pasalnya hingga saat ini debu masih sering keluar dari PTS 2P PLTU Karangkandri dan dirasa masih mengganggu warga masyarakat khususnya desa Winong. Selain membawa poster berbagai tulisan, mereka juga bergantian berorasi. Meskipun sudah ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Awaludinmuri di depan kantor DLH, namun warga belum merasa puas. Akhirnya 15 perwakilan warga diterima di dalam ruangan kantor. Dalam pertemuan tersebut, warga Winong menagih janji masalah penanganan debu. Warga mengancam dalam waktu satu bulan apabila belum ada penanganan masalah debu akan kembali beruncuk rasa. Kita ya itu kan bisa di, banyak yang ada penyakit bronkitis, terus semuanya kulit, itu bisa dilihat di, apa ya, dinas kesehatan ya, itu mah, berapa ya, 75 persenan lah anak-anak kami yang kena dari dampak itu. Sebelumnya kan belum ada, tapi habis itu kan kita merasakan semuanya dan, apa ya, kami kan disini kan menuntut, makanya itu kan dari Bapak Bupati yang dulunya dilimpahkan ke DLH, maka itu kan kami menuntut itu supaya, gimana, supaya limbah B3 itu tidak keluar lagi dan tidak bertebang lagi di warga kami. Itu limbah dari PLTU? Iya, limbah dari PLTU. Sementara itu di tempat terpisah, pihak manajemen PT S2P PLTU Karangkandri mengatakan, pada prinsipnya S2P PLTU Karangkandri sejak dulu terbuka untuk warga Winong, kapanpun, dimanapun, pihak manajemen siap bernegosiasi dengan warga Winong. Melalui CSR PT PLTU Karangkandri sementara ini telah memberi bantuan kepada warga Winong, berupa air bersih dan pengobatan gratis secara berkala. Warga dusun Winong desa selarang kesugian Cilacap, yaitu Agus Mulyadi mengatakan, kedatangan mereka di DLH untuk nagih janji terkait penanganan masalah debu. Warga meminta bagaimana caranya debu tidak lagi menyebar di pemukiman warga, pasalnya akhir-akhir ini banyak anak-anak yang telah terserang ISPA. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.